Terima kasih Ibu Ketua, Ibu Agustina, yang kami hormati Ketua Panja Komisi 10, Wakil Ketua Pak Fikri dan seluruh anggota yang hadir, baik itu melalui jaring maupun luring pada siang hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan kami sama pemerintah, ada Pak Iwan, ada Pak Prof. Nuno, ada Pak Zain, Pak Gijan Anggaran, Pak Isa, Pak Gijan Perimbangan Keuangan, Pak Prima, kemudian ada rekan kami Pak Alex Deni dari Kementerian Pan-RB, Pak Bahri dari Kementerian Dalam Negeri, dan Pak Winda dan teman-teman semua. Ijinkan kami juga untuk melakukan update terhadap data perkembangan penetapan nomor induk B3K sebagaimana yang sudah disampaikan di dalam pertanyaan Bapak Ibu dari Komisi 10. Kalau terkait dengan peserta seleksi tadi sudah disampaikan oleh Pak Gijan GTK, berapa yang lulus seleksi di tahap 1, berapa yang lulus seleksi di tahap 2, berapa jumlah formasi yang kemudian terisi secara keseluruhan, itu sudah disampaikan oleh Pak Gijan tadi. Nah kami tinggal melakukan updating terkait dengan progres perkembangan penetapan nomor induk B3K-nya. Mungkin langsung ke slide 13, Pak. Jadi kalau kita lihat di data pada pertemuan kita yang lalu pada tanggal 28 Maret 2022 ini, jumlah instansi yang, jumlah calon B3K yang sudah ditetapkan nomor induk B3K-nya, itu sebanyak 108.963 orang. Itu adalah posisi pada tanggal 28 Maret yang lalu. Dan hari ini jumlah yang sudah ditetapkan nomor induk B3K-nya 138.761 orang, atau 88% dari yang masuk ke BKN. Dan dari jumlah itu yang sudah ditetapkan nomor SK-nya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, itu sebanyak 47.921 orang. Kalau yang lalu itu masih 26.000. Jadi ada peningkatan signifikan yang sudah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terkait dengan penetapan nomor SK B3K-nya. Begitu juga untuk yang di tahap 2, tahap 2, kalau pada tanggal 28 Maret yang lalu, jumlah yang ditetapkan SK, apa nomor induk B3K-nya sebanyak 21.066 orang, kalau sekarang sudah 50.233 orang. Jadi ada saat ini memang BKN melakukan percepatan, teman-teman kami di kantor regional, satu minggu juga melembur untuk melakukan percepatan penetapan nomor induk B3K ini. Dan di tahap 2 ini juga terjadi peningkatan secara signifikan terkait dengan penyelesaian, walaupun masih baru sekitar 60%. Kalau yang lalu masih, pada pertemuan kita yang lalu masih 31% jumlah yang ditetapkan atau sebanyak 21.066, kalau sekarang sudah 50.233 orang. Dari instansi yang belum mengusulkan, tahun lalu, tanggal 28 Maret yang lalu, kami juga sudah menyampaikan, tahap 1 itu ada 66 instansi, dan tahap 2 itu ada 184 instansi yang belum mengusulkan untuk dilakukan penetapan nomor induk B3K-nya. Nah, pada tanggal 11 Maret ini, 11 April ini, mohon maaf, instansi yang belum mengusulkan itu tinggal 47 instansi. Data detailnya ada di sana, di paparan, ada 47 instansi yang masih belum mengusulkan penetapan nomor induk B3K-nya. Sedangkan untuk di tahap kedua, itu tinggal 105 instansi. Nah, BKN melalui teman-teman kami di kantor regional, selalu mencoba untuk mengkomunikasikan dengan teman-teman di instansi, agar segera dilakukan percepatan untuk mereka bisa mengusulkan kepada Badan Kepadaan Negara untuk segera ditetapkan nomor induk B3K-nya. Dari kami di BKN untuk sementara, progresnya demikian, Ibu Pimpinan. Karena kalau yang sudah kami paparkan yang lalu, tentu tidak perlu kami ulang lagi, dan sebagian tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Dirjen GTK. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.